Lebih dari 240 hari skill rebahan gue terlatih. Badan bengkak, tagihan listrik bengkak, cuma dompet, sofa, sama kasur yang jadi tepos. Itu juga karena gue stay di sana jauh lebih lama dari biasanya. Padahal dulu tetap rebahan juga sih. Jemjet, Bel. Siapa ya? Jangan-jangan bocil yang biasa ngerjain gue. Ngecek dulu kali ya? Ya Allah, mereka doang. Kayak panik gitu ya? Bang, 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 bang. Padahal kenapa dah? Dah, masuk dulu. Kalian pada kenapa sih? Duh, gimana ya bang? Kurang kejauh keluar. Jadi... Ketika semesta sudah tidak mengizinkan kita untuk berkembang, maka hanya waktu yang bisa merubahnya. Ketan orang lain itu... Iya kak? Iya. Parah lo. Udah-udah, jadi masalah kalian apa sih? Ini masalah waktu, bang. Masalah waktu? Ada masalah ekonomi juga, bang. Gini-gini, coba ceritain masalah intinya itu apa? Jadi sebenernya ini, bang. Hah? Masalah game doang. Iya, bang. Emang kenapa sama gamenya? Gue gabut nungguin upgradenya, bang. Speed up gue abis. Lo juga sama, Mi. Kalau gue resortnya, bang, yang gak cukup buat upgrade. Jadi gabut nungguin pasukan ngelut. Lama soalnya. Nah terus, lo kenapa dah? Oke, gue lo bet, bang. Dicas, bang s*****. Kok kasar, bang? Lempar bantal. Ngomongannya, bang. Lah, tadi kan gue ngomong bangsawan. Dicas, bangsawan. Makanya, jangan dikit-dikit sensor. Jadi salah paham, brother. Maaf, bang. Jadi, masalah kalian hanya ini? Iya, bang. Aku punya solusinya. Apa tuh, bang? Top up pake gope di Google Play. Duit pas-pasan, bang. Yaelah, gue udah tau. Makanya dengerin dulu. Sekarang itu, lagi ada promo cashback sampe dengan 90%. Kalau kalian top up pake gope di Google Play. Promonya itu, weekdays jam 9 sampe jam 3 sore. Dan weekend jam 3 sore sampe jam 9 malam. Ini berlaku sampe tanggal 3 Januari 2021 aja lho. Ingat, promonya terbatas lho. Wow, caranya gimana, bang? Kalian cukup beli paket yang kalian mau. Terus, ubah metode pembayaran ke gope. Ikutin langkahnya. Udah deh, tinggal loan tap buy. Pembelian langsung berhasil. Simpel kan? Oh, mantep juga, bang. Yaudah, bang. Sorry ganggu waktunya nih. Kita mau pamit dulu. Mau lanjutin bangun desa. Sama-sama. Udah biasa diganggu, gue, mah. Semoga cepet naik powernya. Sama gak gabut lagi. Oh iya. Jangan lupa, pake gope di Google Play. Siap, bang. Cakep. Pamit balang. Yuk. Sudah lama sekali gue tidak menengok desa tertinggal gue yang sekarang sudah sangat maju. Setelah sekian lama gue bermain game ini 572 hari. Cuman kalau untuk detail harinya, pasti banyak yang bolong. Jadi ya, sekitar dari awal April 2019. Sampai dengan sekarang, Desember 2020. Wow. Habis satu tahun setengah. Game yang merubah hari-hari gabut gue menjadi berwarna. Asik. Mantap dah. Jadi disini gue pengen liatin ke kalian kira-kira setelah 572 hari itu. Di akun gue tuh sudah seperti apa sih? Yang pasti disini sudah unlock semua T5. Asik. Mungkin yang gak tau T5 adalah prajurit yang terkuat. Dan itu yang paling mentok. Dan semuanya sudah ke-unlock. Ya kan? Bangunan-bangunan teknologi semua sudah mentok pokoknya ya. Ya disini gue pengen liatin semua teknologi gue yang sudah mentok. Waduh gue sombong ya kan intinya. Udah lama banget gue gak update Eroka cuy. Ada juga beberapa yang minta buat bikin kontennya. Gimana kabar akun Eroka lu sekarang? Apakah gue pensi atau tidak? Atau gue masih main atau gimana? Dan jawabannya ini cuy. Gue masih sering banget mainin hampir tiap hari. Gue buka untuk absen. Untuk ngelesaikan misi, quest, dan lain-lain. Nah. Misi sama quest sama aja. Dan sekarang gue mau masuki fase KVK baru ya. Jadi ini ada 12 kingdom yang terdaftar. Dan kingdom gue urutan 5 ya. Kelas menengah sekali intinya. Dan gue gak begitu terlalu ngerti-ngerti banget fase yang sekarang kayak gimana sistemnya. Yang pasti sih diplomasi di game ini sangat amat membantu. Dan top up juga sangat membantu guys. Makanya jangan lupa pake GoPay di Google Play karena lagi ada cashback 90%. Terus disini ada commander-commander gue yang gak begitu banyak banget sih. Cuma seenggaknya gue punya commander-commander utama sekitar 5 biji. Yang biasa gue sering pake itu biasanya Richard, Gengiskan, Alexander the Great, Atepilt ya. Gue udah tulis susah nih. Pronounsationnya gimana gue gak tau. Susah pokoknya. Terus biasanya gue pake Charles Martell atau Minamoto. Tergantung situasinya kayak gimana. Dan banyak juga orang-orang yang pake commander archer karena ada yang sakit banget ya. Namanya Edward. Jadi Doe ini commander archer yang sangat sakit sekali. Jadi itu waktunya gue mengeluarkan commander-commander kava gue. Sedangkan commander kava gue ya memang cuma 2 doang sih. Ini Minamoto sama Gengiskan. Untuk secondary-nya gue biasanya pake Chow-Cow atau commander Atepilt. Jadi dia juga bisa jadi secondary. Kalo gue pake. Jadi dia skill-nya kan area. Jadi kuda, sakit, area. Iya kan, mantep jadinya. Sebenernya yang epic-epic sih udah full. Cuman gue sekarang lagi nge-build Guan Yu ini. Udah cukup lama sih sebenernya. Dan ini pas sekali. Bisa exchange 75 golden. Anjay, golden. Golden skulptur. Wah, sudah level 5. Dan ini sisa 2 level lagi. Untuk bisa di-expertise. Ngomong-ngomong expertise. Salah satu langkah yang gue lakukan adalah melihat event yang ada. Jadi kayak yang sekarang nih. Ini ada Wheel of Fortune. Nah ini namanya siapa ya? Gue lupa nih. Intinya kalo misalkan kita dapetin dia nanti bakal ada pop-up paket yang menyediakan 10 golden skulptur. Nah itu sangat berharga sekali. Harganya cuma 75 ribu rupiah. Nah tapi itu khusus yang belum kita summon. Kebetulan nih gue belum summon ya kan? Nah gue ada rencana buat ngeroll. Disini gue udah siapin ya gems yang cukup lah. Nah ini gue langsung aja gak usah basa-basi. Pokoknya gas, gas, gas gitu kan? Cuman gue ya tolong lah. Nah dapet satu lumayan ya. Tolong ini bisa dibantu. Yang dapet 8 lebih oke sebenernya. Cuman sepertinya rada bau sekarang ya. Dapetnya satu doang. Oke gue coba yang batangan. Santai-santai. Tetep relax. Dapet satu lumayan. Oke. Sepertinya kita harus mencoba lagi yang paket 5 kali puteran ya. Siapa tau kita dapet yang 8. Oke. Dapet satu lagi. Kalau dapet 5 sih udah oke ya. Karena nanti chestnya... Uh dapet 2. Oke. Satu lagi. Nah chestnya itu udah... Dapetin 5 otomatis. Oh shh. Oh shh. Oh shh. Tidak. 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 Ini pertanda tidak baik. Sepertinya ini akan menjadi video yang tanggung. Bener aja dapetnya 9 per 10. Ya Allah. Karena sudah tanggung kita coba cicil-cicil tipis. Siapa tau dapet langsung. Oh tidak tentunya. Kita coba tipis-tipis lagi. Kalau oke langsung 8 cuy. Masalahnya kalau di record. Kenapa jadi bau? Ayo cicil dikit-dikit yuk. Bisa yuk. Gue cuma butuh satu aja nih. Satu please satu. Astagfirullahaladzim. Kita coba lagi satu. Yuk lah. Bisa lah. Tolong lah. Hmm. Kelihwat ya kan. Dia keliwat. Dia keliwat. Yuk Allah. Yuk satu lagi yuk. Satu kali aja. Satu kali ya. Hmm. Hmm. Kurang tuh. Lapan tuh. Yuk. Bisa. Bisa. Ini pasti bisa nih. Yuk wangi-wangi. Hmm. Kelewat. Mantap. Mantap sekali. Lima kali aja. Hmm. Kita kurang. Kita kurang. Jadi gue top up dulu. Ya tentunya pake gopay di Google Play. Tinggal one tap buy. Kelar semua ya. Hihihi. Mantap. Oke. Langsung berhasil. Kita claim. Stock gems gue. Langsung lima. Gak mau tau gue bodo amat. Bodo amat. Pokoknya gue langsung lima. Masa sih gak dapet. Satu doang. Please. Satu doang. Yuk satu doang. Yuk bisa yuk. Hmm. Mantap. Kelewat lagi. Cakep. Kelewat lagi. Satu doang. Cakep. Alhamdulillah. Akhirnya membantu sekali untuk video ini ya. Terima kasih. Banyak terima kasih. Walaupun ini. 20 kali lima roll. Biasanya cuma 10 kali roll. Udah bisa nge-summon gue. Emang suka bau. Kalau misalkan lagi record dulu ya. Oke. Kita summon dulu. Let's see. Hmm. William. Ini commander kuda. Nanti gue pelajarin dah. Nah. Ini yang gue bilang. Setelah nge-summon commander yang baru. Untuk yang gold. Kita udah dapet penawaran. Biasanya isinya 70. Eh 70. 10 golden sculpture. Dan ini cuma 75 ribu. Lagi-lagi kita beli. Pake gopay di google play. Karena ini lagi ada promo di hari-hari tertentu ya. Di weekdays jam 9 sampai jam 3 sore. Dan di weekend jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam. Dan ini periodenya cuma sampai tanggal 3 Januari 2021 ya. Dan ini promonya terbatas. Ingat terbatas. Buruan dah pokoknya. Oke. Kita langsung one tap buy aja. Dan 3. 2. 1. Langsung berhasil tentunya. Mantap. Nah sekarang kita akan mencoba di Sunset Canyon. Yoi. Ini PVP lawan orang. Gimana kita akan mengadu kekuatan commander- commander dan basukan kita tentunya ya. Langsung aja challenge. Challenge. Si le si le si. Jangan di skip battle ya. Ini kita ada positioning. Anjay positioning ya kan. Jadi kita harus mengatur posisi kita sebaik mungkin. Agar bisa dan dapat mengalahkan mereka. Oke. Kita abisin yang atas pake 2. Yang bawah kita hold dulu ya kan. Oke. Sepertinya gue akan ngeringin musuhnya ya. Oke. Cukup easy win ya untuk yang pertama ya. Skip battle aja biar tidak lama. Kita langsung riset aja. Easy win. Sangat easy win. Dan ini sebenernya ada bisa reply-nya juga. Eh reply ya kan. Kita bisa ngeliat replay-nya juga. Tapi kita cukup liat statistiknya kita. Oh. Ini commander-nya dia. Kayaknya jauh beda nih. Sama commander gue ya. Jadi ya mungkin karena gue udah lama main gitu dia baru. Atau mungkin top up-nya kurang ya. Makanya pake gope di google play. Yaudah. Gue cuma pengen liatin itu doang sih. Pengen sombong aja sih sebenernya ya kan. Jadi itu adalah perkembangan ROK gue selama lebih dari 570 hari. Gue bermain selama ini. Dari April 2019 sampai dengan saat ini. Dan ya. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa kasih like dan juga subscribe channel ini. Agar tidak stuck tentunya. Gue Mr. Rokto. Undur diri. Bye bye.